Silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya Perdatangan mereka disambut oleh seorang cantri Sorot matanya memperlihatkan sedikit sirat keheranan kepada sembilan tamu yang baru datang Selain karena wajah asing dari tiga orang dalam rombongan yang dia lihat Busana yang dikenakan mereka rupanya juga menjadi pemicu sikap keheran dari cantrik penyambut itu Memasuki kawasan pendarmaan, rombongan Syed Ali Rahmat bergegas turun dari atas pelanak kudanya masing-masing Mereka semua segera memberikan sembah dada Menganjali yang segera disambut dengan sikap serupa Dari manakah kisah anak semua ini? Tanya cantrik itu sembari tetap memberikan sembah Raca maju satu langkah lantas menjawab sopan Kami dari kuban sedang mengembara di keling Kami tertarik untuk singgah ke tempat suci ini Apakah ada keperluan khusus? Raca perdiam lantas menoleh kepada Syed Ali Rahmat Yang ditoleh kemudian maju selangkah sembari memberikan sembah sejenak Kami hanyalah pengembara Kami terpikat oleh keindahan bangunan suci ini Tak ada keperluan khusus dari kami datang kemari Jawab Syed Ali Rahmat Cantrik itu termangu mendengar bahasa sansekerta Yang diucapkan oleh Syed Ali Rahmat Pangeran campak itu menyadarinya Dan segera menambah Maaf, bahasa Jawa tidak begitu lancar Sehingga saya menjawab pertanyaan disana Dengan bahasa sansekerta Cantrik itu mengangguk-angguk lalu bertanya Hanya untuk melihat-lihat Benar, mikianlah Jawab Syed Ali Rahmat Kembali cantrik itu termangu Sejenak kemudian Dia tersenyum dan berkata Mari, silakan Tapi kami minta Agar disana tidak mengganggu mereka Yang sedang tirta yatra Syed Ali Rahmat Tersenyum dan memberikan sembah hormat Yang lantas dibalas serupa Oleh cantrik itu Kuda-kuda Segera ditambatkan ke patok kayu Yang ada disana Sudah cukup banyak kuda-kuda lain Yang dicancang berjajaran Kini Sembilan ekor kuda Menambah panjang deretan kuda-kuda disana Tak jauh dari bangunan utama Sepuluh orang duduk bersilah Dengan kedua tangan Menengadah di atas paha masing-masing Asap kemenyan mengepul Baunya yang khas mengambar-ambar Seseorang berpakaian putih-putih berdiri di depan mereka Sembari mengucapkan mantra dengan suara lampang Meng Ring Ring Nang Sang Wang Yang Sarworogda Satruwinasayarah Ungpat Meng Ring Ring Ang Tang Sang Bang Ing Sarwodandamalapapa Kelesa Winasayarah Kungpat Peng Ring Ring Ang Kung Emang Sarwopapa Petaka Winasayarah Kungpat Peng Sidi Gurusrum Sarwasat Peng Sarwawikna Winasaya Sarwoklesa Winasaya Sarworogda Winasaya Sarwosatru Winasaya Sarwodusta Winasaya Sarwopapa Winasaya Astuya Namah Swaha Seusai Mengucarkan Mantra Dengan Seikat Daun Dicipratkannya Air Kedalam Pokor Emas Kearah Mereka Yang Tengah Diam Bersila Air Tersebut Memercik Secara Merata Menimpa Kepala Dan Tubuh Yang Memang Tengah Menunggunya Dengan Penuh Damba Syed Ali Rahmat Memperhatikan Lekat Lekat Begitu Juga Syed Ali Murtazo Dan Syekh Abu Hurairah Semacam Pelepasan Malapetaka Bagi Mereka Yang Tengah Berdirta Yatra Disini Memang Tempatnya Pangeran Raca Menjelaskan Dengan Suara Berbisik Kemudian Raca Berjalan Mendekat Ke Arah Bangunan Utama Semua Akhirnya Mengikutinya Beberapa Pasang Mata Memperhatikan Mereka Raca Memberikan Sembah Dada Yang Lantas Dibalas Dengan Sikap Sopan Oleh Mereka Yang Diaturi Sembah Tersebut Disini Pangeran Tertoreh Gambar Gambar Indah Yang Menceritakan Kisah Kelepasan Malapetaka Kisah Yang Tertoreh Disini Diambil Dari Lontar Sudamala Pujar Raca Sayyid Alirahmat Memicinkan Mata Memperhatikan Dengan Saksama Gambar Gambar Timbul Yang Terukir Di Permukaan Badan Bangunan Yang Terbuat Dari Batu Sudamala Berarti Mengurai Petaka Bukankah Begitu Artinya Tanya Sayyid Alirahmat Benar Pangeran Jawab Raca Raca Terus Berjalan Perlahan Menunjukkan Ukiran Ukiran Indah Yang Memuat Kisah Sudamala Bisa Kamu Ceritakan Kisah Yang Tergambar Di Dinding Bangunan Ini Sayyid Alirahmat Bertanya Kembali Raca Terdiam Sirap Ketakutan Mendadak Menyapu Wajahnya Segenap Rombongan Dari Tuban Itu pun Menangkap Ketakutan Tersebut Lebih Baik Saya Meminta Tolong Kepada Cantri Di Sini Untuk Menuturkannya Kepada Pangeran Jawab Raca Belum Sempat Sayyid Alirahmat Bertanya Mengapa Raca Terlihat Takut Santri Asli Keling Sudah Berjalan Menjauh Untuk Menghampiri Seorang Cantrik Yang Tampak Sedang Santai Dari Kejauhan Raca Berbincang Bincang Dengan Cantrik Tersebut Hanya Sebentar Sesaat Kemudian Dia Sudah Berjalan Kembali Diiringi Cantrik Yang Baru Saja Ditemuinya Pangeran Ini Cantrik Yang Tinggal Disini Sisya Dari Bapak Dan Acar Rial Yang Berasrama Disini Dia Berkenan Untuk Menunturkan Kisah Tentang Sudamala Selengkapnya Ujar Raca Masih Tampak Burat Ketakutan Di Wajahnya Orang Yang Ditunjuk Memberikan Senyuman Sopan Sembari Memberikan Sembah Hormat Mohon Maaf Pisana Ini Penganut Dharma Baru Dari Atas Angin Sayyid Ali Rahmat Yang Masih Belum Begitu Fasih Berbicara Dalam Bahasa Kawi Melirik Ke Arah Keraca Yang Dilirik Seketika Menyadarinya Dan Cepat Menyelah Sang Mas Beliau Bertiga Ini Dari Campa Hanya Kami Berenam Yang Asli Yawan Wipa Jadi Mohon Mohon Maaf Jika Beliau Bertiga Ini Belum Begitu Mahir Bahasa Kawi Santri Itu Tertegun Sejenak Lalu Berkata Dan Sekerta Rata Tersenyum Dan Menjawab Ya Beliau Bertiga Bisa Berbahasa Itu Santri Itu Menghempuskan Napas Sembari Menyunggingkan Senyuman Lantas Dia Mengulang Pertanyaan Dalam Bahasa San Sekerta Pelafalan San Sekerta Yang Keluar Dari Mulutnya Begitu Fasih Dan Indah Syed Alir Rahmat Pun Segera Memberikan Jawaban Dalam San Sekerta Maafkan Saya Yang Belum Begitu Mahir Berbahasa Kawi Benar Kami Penganut Dharma Baru Tersebut Ada Ketertarikan Dari Saya Pribadi Untuk Mengetahui Kisah Yang Terukir Di Dinding Tempat Pendharmaan Batara Ring Matahun Ini Cantri Itu Mengangguk Dan Berkata Mari Kita Mulai Membaca Ukir Ukiran Suci Ini Dari Sisi Utara Dipandu Dipandu oleh Si Cantri Bergeraklah Sembilan Orang Itu Menuju Sisi Utara Bangunan Sesampainya Di Sisi Bangunan Sebelah Utara Mulailah Si Cantri Menjelaskan Gambar Gambar Timbul Yang Terukir Di Sana Suatu Ketika Sang Yang Badari Durga Terkena Hukuman Dari Sang Yang Badara Siwa Karena Telah Melakukan Perselingkuhan Dengan Sang Yang Badara Brahma Sang Yang Badari Durga Adalah Kekuatan Brahma Yang Menjadi Penopang Agar Segala Hal Buruk Di Alam Semesta Terjaga Dengan Semestinya Sang Yang Badara Siwa Adalah Perwujudan Brahman Sebagai Sumber Dari Kekuatan Tersebut Sedangkan Sang Yang Badara Brahma Adalah Perwujudan Brahman Sebagai Sumber Segala Penciptaan Dan Pengetahuan Kekuatan Penopang Penciptaan Dan Pengetahuan Di Seluruh Semesta Dikenal Sebagai Batari Yang Saraswati Perselingkuhan Disini Bermakna Ketidakseimbangan Dimana Segala Hal Buruk Tak Lagi Terjaga Dan Akhirnya Mewujud Dalam Setiap Penciptaan Yang 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 Mengada Seluruh Rombongan Mengernyitkan Dahi Mencoba Mencerna Tuturan Si Cantrik Cantrik Itu Melanjutkan Tuturannya Karena Terjadi Ketidakseimbangan Maka Demi Memurnikan Kekuatannya Sang Yang Badara Siwa Mengutup Sang Yang Badari Durga Agar Turun Ke Bumi Perlu Waktu 12 Tahun Agar Pemurnian Terjadi Selama 12 Tahun Tersebut Sang Yang Badari Durga Harus Menjalani Perwujudan Mengerikan Dalam Bentuk Raksasa Yang Disebut Ramini Dan Harus Hidup Di Sebuah Kuburan Yang Disebut Pasetran Gandamayi Sang Yang Badari Siwa Menyatakan Bahwa Sang Yang Badari Durga Klak Setelah 12 Tahun Akan Termurnikan Di Atas Pertolongan Saudara Bungsu Pandawa Yaitu Raden Sahadewa Selama 12 Tahun Itulah Kejahatan Dan Segala Hal Buruk Tiada Terjaga Penyakit Tempat Bumi Banjir Bandang Peperangan Dan Segala Hal Yang Mengerikan Merajalela Di Seluruh Semesta Turunnya Sang Yang Badari Durga Diikuti Turunnya Seorang Atman Suci Lain Yang Harus Pula Menjalani Pemurnian Di Bumi Atman Atman Ini Lampas Disebut Kalika Dan Mendampingi Ranini Sebelumnya Di Alam Gana Yaitu Alam Para Atman Yang Sudah Memasuki Pintu Berbang Kamuksan Dua Atman Bernama Citrasena Dan Citranggada Ternyata Masih Memiliki Kotoran Batin Yang Mesti Dimurnikan Oleh Karnanya Sang Yang Batara Siwa Mengutuk Mereka Agar Terlahir Ke Bumi Demi Menjalani Proses Pemurnian Mereka Lahir Menjadi Dua Raksasa Bernama Kalantaka Dan Kalanjaya Dan Mereka Kini Menawarkan Jasa Untuk Membantu Pihak Murawa Saat Menghadapi Pandawa Dalam Baratayuda Nantinya Ibu Para Pandawa Yaitu Dewi Kunti Menjadi Cemas Melihat Pihak Murawa Mendapat Bantuan Dari Dua Makhluk Dahsyat Tersebut Pada Akhirnya Dewi Kunti Memutuskan Untuk Memohon Kepada Sang Yang Badari Durga Menjaga Segala Keburukan Agar Memberikan Kekuatan Kemenangan Kepada Pandawa Sang Yang Badari Durga Yang Tengah Berwujud Peran Ini Menampakkan Diri Di Hadapan Dewi Kunti Dengan Penampakan Yang Mengerikan Lagu Dahsyat Beliau Bersedia Memberikan Kekuatan Kemenangan Kepada Para Pandawa Asalkan Dewi Kunti Kekuatan Kekuatan Putra Bungsunya Raden Sahadewa Sebagai Korban Mendengar Persyaratan Tersebut Dewi Kunti Akhirnya Mengurungkan Niatnya Dua Kali Sang Yang Badari Durga Dalam Wujud Ran Ini Menawarkan Bantuan Dua Kali Pula Dewi Kunti Menolaknya Dan Pada Penawaran Yang Ketiga Seorang Pembanturan Ini Yang Bernama Kalika Menebarkan Kekuatannya Untuk Mempengaruhi Dewi Kunti Agar Menyetujui Tawaran Tersebut Raden Sahadewa Pun Menurut Kepada Ibunya Saat Dia Hendak Dikorbankan Kepada Sang Yang Badari Durga Dia Dibawa Kepasetran Gondomayi Dan Diikat Di Tonggak Pengorbanan Berbagai Macam Makhluk Menyeramkan Datang Menakut Makutinya Pada Akhirnya Hadirlah Ranini Yang Wujudnya Menggetarkan Lagi Menyeramkan Kehadapan Raden Sahadewa Pada Saat Itu Hampir Genap Waktu 12 Tahun Yang Ditentukan Oleh Sang Yang Badarasiwa Ranini Memaksa Raden Sahadewa Agar Meruatnya Memurnikannya Supaya Kembali Dalam Perwujudan Ilahi Sebagai Sang Yang Badari Durga Namun Raden Sahadewa Merasa Tak Mempunyai Kekuatan Sedah Sihat Itu Mengetahui Mengetahui Permintaannya Ditolak Ranini Murka Dan Tidak Membunuh Raden Sahadewa Sang Yang Badarasiwa Yang Telah Mengatur Segalanya Segera Memberikan Kekuatannya Kepada Raden Sahadewa Dengan Anubrah Kekuatan Ilahi Itu Raden Sahadewa Menyatakan Sanggup Memurnikan Ranini Dia Lantas Meruat Ranini Sehingga Sempurna Kembali Dalam Wujudnya Sebagai Sang Yang Badari Durga Karena Itulah Akhirnya Sang Yang Badari Durga Memberikan Gelar Kepada Raden Sahadewa Dengan Gelaran Raden Sudamala Yang Berarti Melenyatkan Segala Malapetaka Sang Yang Badari Durga Lantas Menganugrai Raden Sudamala Dengan Senjata Senjata Ilahi Untuk Menyingkirkan Segala Kejahatan Yang Merajalela Di Bumi Akibat Ketidak Perjagaan Selama 12 Tahun Maaf Maaf Yang 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 terpahat Di Yang terpahat Di salah satu Dinding Gangunan Si Cantrik Tersenyum Sebelum Menjawab Beliau Adalah Sang Yang Semar Siapakah Beliau Tanya Sayyid Ali Rahman Perwujudan Dari Patara Yang Agastya Seorang Guru Ilahi Sebuah Kilasan Asing Memasuki Kesadaran Sayyid Ali Rahman Secara Tiba-tiba Begitu Mendengar Nama Itu Disebut Silahkan Dilanjutkan Kesana Tukas Sayyid Ali Rahman Kemudian Si Cantrik Pun Melanjutkan Penuturannya Kembali Disini Terlihat Sebuah Ukiran Sang Yang Semar Mengolok Kolok Kalika Yang Memohon Agar Dirinya Juga Diberi Ruatan Pulih Raden Sudamala Beliau Memperlakukan Kalika Sedemikian Rupa Karena Memang Belum Saatnya Dia Memperoleh Pemurnian Raden Sudamala Diperintah Oleh Sang Yang Badari Durga Untuk Menuju Prangalas Demi Meruat Tambah Petra Dari Kebutaannya Dengan Sebuah Upacara Penyucian Sama Seperti Yang Dilakukan Kepadanya Sebelumnya Peruatan Yang Dilakukan Raden Sudamala Kepada Tambah Petra Itu Berhasil Tambah Petra Itu Lalu Memberikan Dua Putrinya Padapa Dan Soka Kepada Raden Sudamala Untuk Dinikahin Dalam Padak Itu Raden Nakula Tiba Di Setra Gondomayi Untuk Mencari Keberadaan Saudara Gembarnya Setelah Setelah Diberitahu Oleh Kalika Tentang Apa Yang Telah Terjadi Dia Segera Menuju Prangalas Disana Raden Sudamala Memberikan Soka Putri Yang Lebih Muda Di Antara Dua Istrinya Kepada Nakula Bersama Sama Mereka Kemudian Pulang Untuk Membantu Saudara Saudaranya Yang Tengah Terlibat Dengan Pertempuran Melawan Pasukan Kalantaka Dan Kalanjaya Dalam Pertempuran Yang Dah Siap Karena Kekuatan Ilahi Yang Ada Di Dalam Diri Raden Sahadewa Kalantaka Dan Kalanjaya Berhasil Dibunuh Begitu Keduanya Tewas Berubahlah Mereka Menjadi Sosok Citrasena Dan Citranggada Mereka Berhasil Diruat Oleh Raden Sahadewa Sehingga Kembali Murni Dan Berhak Masuk Lagi Ke Alam Dana Si Cantrik Menghela Nafas Panjang Demikianlah Kisah Sudamala Yang Terpahat Di Dinding Kedangunan Ini Kisah Oleh Sebab Itu Tempat Pendharmaan Ini Memiliki Kekuatan Pengeruatan Bagi Segala Malapetaka Yang Dialami Umat Manusia Hung Santi 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 Hung Hung Kastantre Itu Sayed Ali Rahmat Menghela Napas Pendek Sesaat Dilihatnya Kembali Deretan Gambar Timbul Di Dinding Bangunan Sirat Kekaguman Terpancar Di Matanya Lompar Biasa Gesisnya Pelan Oh Ya Kisah Bolehkah Seseorang Bermalam Di Tempat Ini Tanpa Ada Tujuan Khusus Untuk Pengeruatan Tidak Apa Apa Kisana Jawab Si Cantrek Sambil Tersenyum Oh Ya Satu Lagi Bisakah Saya Bertemu Dengan Guru Kisana Maksudnya Bopo Dang Acarya Wiryatama Sayyid Alirahmat Terdiam Sekilas Diliriknya Keraca Benar Dengan Beliau Sahut Keraca Sang Cantrek Kini Terdiam Sejenak Jika Untuk Hal itu Saya Harus Menanyakan Dahulu Kepada Bopo Acarya Karena Beliau Sangat Sipu Akhir Akhir Ini Berkenaan Dengan Pelaksanaan Upacara Bitrayatnya Sampingan Yang Dilaksanakan Keperah Ponggelik Sebentar Saya Akan Menemui Beliau Si Cantrek Memberikan Sembah Hormat Lantas Bergegas Meninggalkan Tempat Sayyid Alirahmat Sayyid Alimurtazo Syekh Abu Hurairah Dan Enam Santri Berdiri Memandangi Kepergiannya Begitu Cantri Itu Sudah Tidak Terlihat Dari Pandangan Mereka Lantas Menebarkan Pandangan Kesekeliling Melihat Beberapa Orang Yang Masih Sibuk Dengan Upacara Masing-masing Mata Sayyid Alirahmat Sendiri Masih Terpaku Kepada Gambar Sosok Berperut Buncit Yang Tergurat Di Salah Satu Sisi Bangunan Dahinya Mengernyit Ketika Secara Tiba-tiba Bunyi Denting Genta Bergema Dirlung Batinya Dia Memegangi Kepalanya Teringat Seukuran Biji-biji Jagung Bermunculan Dudahinya Lamat-lamat Dari Dalam Kesadarannya Terdengar Suara Yang Sangat Jelas Kawoso Po Sariranto Mangekat Po Kalawan Siro Berangsur-angsur Genting Genta Menjadi Sayyum Gemah Suara Ganjil Itu Baru Benar-benar Sirna Setiring Kedatangan Si Cantrik Yang Berjalan Bergegas-gegas Menghampirinya Ketak Sama Ketak Ketak Sama Terima kasih.